Halo Sahabat Bonsai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau Apa ya Mulai memprogram bahan bonsai Amplas putih ini mas bro Mbak bro Oke jadi nanti akan saya mulai dari Biasanya yang digunakan oleh Para master yaitu Dari nol Program akar Pengarahan Atau gerak dasar Kali ini gerak dasarnya Pakai liring mas bro Pengawatan Oke Jadi Karena bahan ini dari dongkel Sehingga Akan saya maksimalkan sesuai dengan karakter pada batangnya Ini sementara saya putih dulu Agar Geraknya kelihatan Jadi kalau Bentuk bonsai itu tidak seimbang dengan Karakter batangnya itu akan terlihat sangat jelek Ya Sehingga nanti Mau tidak mau akan saya maksimalkan saja Ini usia nya Kurang lebih satu tahun ya Karena Sebelumnya pernah macet Dan Sekarang udah Ini ya apa ya Udah dipindah dan sudah subur Dan waktunya untuk Pembentukan Oke Hujan bro Kayak pro Hap ini lo Hahaha Rapo-papo Waktunya mepet bro Boleh teman-teman komen ya Kalau misalkan Pembentukan ini nanti Kurang bagus Atau gimana Menurut teman-teman Boleh komen Ya Berikan masukannya Di komentar Oke Jadi nanti ini akan Apa ya Melakukan buka ruang Dimensi Dan juga Cutting-cutting juga mas Bro Ya Jadi Batang yang sekiranya Tidak diperlukan akan saya buang Pokoknya Semaksimal mungkin Dibuat Enak ditonton Betul loh Oke Yang Penting satu mas bro Mbak bro tante Om Dan semuanya Jangan dibuat Apa ya Belajar ya Karena saya itu Pemula oke Jangan dibuat Belajar Kalau mau belajar Kalau Masternya saja Oke Daripada kecewa Hahaha Mosok Belajar Kalau pemula Dia salah Dia salah Bro Bro Sudah lama bro Ini gak Bulang ya Karena Apa ya Lagi musim hujan Yang keduanya Bahan-bahan juga Sudah minim sekali Jadi Mengerjakan yang Di rumah saja Oke Oke Ini 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 Cara Kemurun Neng Pengen Ngerti Yang Belur Apapun Seperti Apa ya Jadi Terusnya Nah Kiro Neki Menurut Sampean Apa ya Tidak Ada Artinya Ini Ide nya Amplas putih Mas bro Kalau Mbulang Kalau misalkan Di Hutan Menemukan Jenis Tanaman ini Silahkan Didungkel Ya Karena Jenis ini Sangat rekomendasi Sekali Untuk Bahan bonsai Ya Namanya Amplas putih Atau Ficus Amplas Ya Tulisannya Amplas Bro Mas bro Lanjut Truning Agar Terlihat Geraknya Atau Nanti Tidak Salah Potong Ataupun Pengarahan Oke Ini loh Mas bro Ini Ada Plastiknya Itu Apa Jadi Ini Aduk Rahasianya Oke Ini Penasaran Tekon Bro Tekon Neng Komentara Popo Seperti Bani Pemula Oke Seitu E Gini loh Sebenarnya Kalau ada Yang ingin Mencoba Dan berhasil Itu Senang Senang Cuma Kalau Takutnya Nanti Kalau Mencoba Seperti Cara cara-cara yang saya lakukan ntar kecewa gitu kalau kecewakan ya saya enggak enak loh eh daripada saya enggak enak kemendingan enggak sakitir oleh biar ngopinya itu seger kemarau kopi nih mas bro cuci tak penyetel HP jadi kamera meni mas bro yuk Rungan SP ini kopi mampu Oh iya Mas Bro biasanya nesintekon media yang cocok itu apa gitu ya untuk pohon amplas atau pikes amplas jadi ini kalau bicara cocok saya Oh belum terlalu menguasai ya intinya saya pakai Oh itu apa akar dan bonggol bambu petung yang udah bercampur dengan tanah pokoknya udah lapuk terus bercampur dengan tanah lalu disini saya gunakan untuk media sekaligus apa ya berfungsi sebagai pupuk Oke pohon ini Oh daunnya bisa mengecil Mas Bro ya untuk amplas putih ini atau pikes amplas ini bisa mengecil ya jadi ini bisa mengecil bahkan lebih dari ini bisa oke 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 teman-teman jadi ini yang saya masuk karena di sini batang-batangnya ini apa ya terdapat keringan seperti layaknya pohon yang tumbuh di apa tempat yang kurang subur sehingga ini nanti akan saya buat eh apa ya layaknya pohon itu oke pokoknya dimaksimalkan dengan karakter batangnya oke ini modelnya saya hanya pakai kawat apa ya dari kabel PLN karena kawat bonsai belum ada jadi bukan alasan untuk berhenti bonsai oke karena ini akar ya menyatu dengan ini pohon ini karena dulu itu disini punya itu satu sebenarnya oke ini saya potong segini nah ini nanti nantinya akan saya buat keringan biar nampak seperti pohon yang kurang nutrisi oke oke jadi ini makasnya tidak saya apa ya press oke teman-teman ini saya potong aja karena sangat mengganggu apa ya ruang dimensi pohon belakangnya oke jadi nanti akan saya buat pendek aja disini oke ini potong ini akarnya ini ya akan saya buat seperti ini oke jadi kalau akarnya kesini itu untuk pohon yang berdiri kurang apa ya logis oke jadi saya potong gak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.